Terus reuse, recycle, digunakan tulang atau kemudian di-recycle benar-benar di daun tulang penuh total Sampai jadi sesuatu yang baru, yang digunakan lagi untuk bahkan sampai raw material Oke, nah setelah kita ngomong untuk hot bottles sendiri Hot bottles ini sebuah komunitas atau apa dan kegiatannya apa saja dan juga anggotanya sudah berapa orang? Kalau saya pribadi, hot bottles itu bisa dikatakan movement Yaitu movementnya adalah mendaur ulang sampah botol plastik dengan alat sederhana Tidak harus dengan mesin yang jutaan rupiah Cukup dengan apa yang ada di rumah kita, gunting, cutter, gergaji, something like that Terus lem tembak, terus kalau tidak pakai lem tembak pakai kawat Yang punya kayak robot yang 5 meter, 10 meter tidak pakai lem tembak tapi pakai kawat Tapi susah nggak sih sebenarnya meng-sosialisasikan mungkin nggak usah ke orang banyak deh atau komunitas Ke tempat-tempat sekitar, mungkin keluarga dulu atau tetangga, susah nggak sih? Kalau keluarga dulu anak saya sampai emur 3 tahun bisa buat kiniatur atau anak kita Jadi tadinya saya cuma bisa untuk saya sendiri Jadi saya buat replika, kemudian ada beberapa teman Pertama kali saya ekspor ke New Zealand Terus kemudian beberapa teman di Australia Mulai tahun berapa itu? Mulai tahun 2015, masih belum pakai merk World Battles Tapi sudah mulai banyak-banyak teman itu Jadi biasanya die case atau katakan replika kendaraan itu kan terbuat dari bahan yang raw material New raw material Jadi malah memperbanyak sampah Karena apapun yang termasuk mic yang saya pegang ini Entah sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun dia akan jadi sampah juga Apapun akan jadi sampah Dan movement saya pertama kali dengan merk Hot Battles itu adalah sebuah brand dari pelatihan Pelatihan daur ulang dengan alat sederhana Suatu saat saya door-to-door datang ke komunitas-komunitas Di Malang Ya, itu pengajian Terus kemudian itu didengar sampai kemudian diliput hampir semua Staten TV Puncaknya tahun 2018, bulan Maret Sebuah band reggae, boleh nyebut namanya? Boleh Ya, Stephen & Coco Natrice Mengundang saya di Palu Wow Ya, untuk saya mengajari teman-teman di sana Terutama yang dimotori oleh wali Sulawesi Tengah Justru saya terkenal bukan di Malang Malah di luar Malang ya? Ya, ya Terus kemudian sampai sampai kemudian hampir ke semua pulau di Indonesia kecuali Papua belum Sampai dari Papua mengundang saya Tanggal berapa? Sekalian paketan sama MC? Ya, betul paketan sama MC lebih bagus ya Terus di sini, kan? Terus di sini, kan? Terus di sini, boleh terjecil Tapi kamarnya beda ya? Ya, jangan Ya, kamarnya beda ya Setelah itu? Setelah itu Setelah itu Ada tawaran dari Kabupaten Malang Untuk mengajari 1500 guru SD dan SMP Sekabupaten Malang Saya bingung juga Ngajarinya gimana ya Saya sendirian gitu Tapi kemudian ya Tuhan semua yang memang menunjukkan jalan Saya diberi kesempatan Untuk sampai Sebuah hotel di Kabupaten Malang Hotel Biwok namanya Dikasih kesempatan Untuk saya membuat Museum Recycle Hot Battle Pertama di dunia Dan dibuka oleh Dupati Malang Dan ada juga di Batu sekarang Wali Kota Batu juga support Kita untuk membuat Museum Recycle Hot Battle Hot Battle ini sebenarnya nama permainan Nama permainan membuat replika itu Namanya Hot Battle Plesetan dari sebuah merek Itu Hot Jadi suatu saat Impian saya adalah Bagaimana anak Indonesia Bisa membuat Dari mulai kecil Tidak lagi membeli replika Tapi sudah bisa membuat Replika dengan tangan mereka sendiri Dari bahan baku Yang memang benar-benar sampah Jadi bisa membuat Bisa membeli replika sendiri Sehingga Lama-lama pabrik yang bermerek Hot Titik-titik itu bisa bangkrut Atau Di Indonesia Tidak laku Karena Anda Indonesia Mulai pie Sudah bisa Buat replika sendiri Oke Topik Tangkapannya Untuk acara dari Telkomsel DJI Justru ini Saya terkejut ya Ternyata Perusahaan Yang saya bilang Lokal Multinasional Company ya Jadi perusahaan lokal Rasa multinasional Akhirnya Mau perduri sama Movement yang berkaitan Dengan sampah botol plastik Karena Ini adalah Kalau seorang Temen dari Ante V itu bilang Anak jadah dari Peradaban modern Plastik itu Jadi dia harus Dimusnahkan Harus dimusnahkan Tidak lagi Dijadikan kebiasaan Menggunakan Apa-apa harus Dari plastik Oke Mungkin juga tentunya Dari acara kita pun Biasanya Kalau misalkan MC Dikasihnya air minum Yang plastikan itu ya Tapi saya Biasakan Biasakan pakai Tumblr Kita menghindari Kita gak anti banget Sama plastik Kemudian ada orang Pakai botol plastik Terus kita pukuli Tidak Maksudnya Kita menghindari Yang namanya Single Use Plastik Jadi botol itu Yang kemudian Di air mineral Kita minum Terus kita buka Itu sampai Single use Makanya Lebih bagus Kita punya Tumblr Yang bagus Terus Terus Stainless Strow Sedotan Stainless Kita harus punya Kalau mau Cantik Pakai sedotan Gitu loh Kalau saya Enggak Saya gelokok Inggrisnya Gelokok Kalau gak Salah Gitu Bahasa Indonesia Pasti akan habis Tapi kalau Plastik Tidak akan musnah Jadi kita bakar pun Kering kita pinggirnya Dibakar Selesai Gitu ya Enggak Selesai itu Itu malah Jadi Masalah untuk Meracuni tanah kita Iya betul Jadi Salah Plastik Dengan Kenangan Tidak akan Bisa musnah Iya Benar Tapi kalau sama Kenangannya Pasti bagus Terakhir Tau penyatauin Mungkin ada saran Untuk kedepannya Untuk Telkomsel Telkomsel terus Telkomsel akan Jadi perusahaan Yang jauh lebih besar Cukup dengan apa Consen sama Urusan Environment Urusan lingkungan Karena Kedepan Penyakit terbesar Manusia itu adalah Lingkungan Dan saat lingkungan Nusa kita semua Juga musnah Itu aja sih Oke baik Boleh dikasih Tepuk tangan ya Katopi